Halo guys, kembali lagi dengan ADV GAMERS Nah, kali ini kita mau lanjut Keliling map baru Game Train of Indonesia teman-teman Jadi, Game Train of Indonesia ini Habis update lagi guys Wah, kira-kira kayak gimana Nanti kita lihat Disini aku ditemenin sama Mas Binson guys Oh iya, sebelum lanjut Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Dulu ya Yaudah, nggak usah mama Langsung aja kita let's go Nah, ini kita mulainya dari Depan tempat spawn game Train of Indonesia guys Nih ya, jadi kemarin itu habis update lagi Kan sebelumnya kita spawn itu ada di depan stasiun Tapi kalau ini Kita spawnnya ada di depan sini guys Jadi di bawah tenda sini Ada dua tempat spawn lagi teman-teman Kalau kalian mau naik kereta yang biasa Kalian tinggal ke sini Kalau kalian mau naik kereta KRL Kalian tinggal ke bagian sini guys Wah, keren Dan ini kita ada di pinggir jalan ya teman-teman Oke, yuk langsung aja kita pilih ke kereta biasa guys Karena aku mau lanjutin Keliling map pakai kereta biasa dulu Kemarin soalnya belum selesai ya Langsung kita masuk Tuh, kita langsung teleport di depan depo lokomotif Jatikota Nah, jadi ini deponya yang kemarin guys Depo itu garasi kereta api Tuh, masih ada truknya juga Yaudah yuk mas, langsung aja kita ke bagian tempat spawn kereta Kalian tinggal masuk ke gedung ini Nanti bisa tembus ke tempat spawn kereta guys Oke, yuk langsung aja Wah, untuk keretanya ini guys Masih sama ya Di sini ada kereta CC201 GEU Strip 18 Ada 4 pilihan livery teman-teman Lanjut, yang kedua itu ada CC203 GEU Strip 20 Wah, ini ada livery apa guys? Kan sebelumnya nggak ada Wih, berarti ini kereta baru teman-teman Oke, nanti kita pakai yang ini guys Selanjutnya aku mau cek di CC206 Apakah ada yang baru? Oh, nggak ada ya Yaudah, aku mau pakai yang ini aja Kita spawn 3 2 1 Go Oke ya, akhirnya keretaku kespawn juga teman-teman Nih ya CC203 9804 guys Ada tulisannya Depo Induk GWS Wah, mantap ini Ini livery baru di game Train of Indonesia teman-teman Soalnya di sebelum update itu juga nggak ada guys Nih, untuk bagian depannya Realistis ya Kemarin kan kita pakai CC201 Kalau CC203 kayak gini guys Bagian lampunya detail Terus ini juga ada kayak besi-besinya gitu Lanjut ke bagian sampingnya Wah, ini juga keren guys Nih, ada liverynya biru muda dan biru tua Garis sampai ke belakang sini guys Terus ini ada tulisannya KAI ya teman-teman Tuh, untuk bagian bawahnya juga Mantap guys Ada baut-bautnya Besi-besinya juga komplit semua teman-teman Dan untuk bagian belakang kayak gini guys Putih aja Cuman ada tulisan KAI di bagian tengah Yaudah yuk Langsung aja kita coba bawa jalan mas Kira-kira keretanya kayak gimana ya Apakah lebih kenceng daripada CC201 Langsung aja kita naik Nah, ini kita udah ada di bagian keretanya guys Yuk langsung aja kita gas Aku kelakson dulu Kelaksonnya kenceng ya teman-teman Langsung kita let's go Wow, ini guys langsung keluar asapnya Nah, disini aku mau ambil gerbongnya dulu guys Nih ya Kita lewat di perputaran kereta api Tapi keretanya gak usah kita putar teman-teman Nah, kalau udah sampai sini Jangan lupa Bagian depannya kalian pindah jadi warna hijau guys Kalau hijau berarti lurus Kalau merah itu berarti belok ya teman-teman Oke, kita mundur Nah, selanjutnya disini kita ketemu sama persimpangan guys Ini kita mundur terus ya Kita mundur sampai ketemu sama Tempat buat spawn gerbongnya teman-teman Nih, aku tambahin kecepatannya Karena aku mau spawn gerbong yang biasa Jadi aku dilacur bagian sini guys Disini kalian jangan mundur-mundur ya Nah, disini aja guys Oke, udah siap Yuk langsung aja kita turun Aku mau spawn gerbongnya dulu guys Nih, ada dua ya teman-teman Kalau yang kanan itu buat spawn gerbong biasa Terus kalau yang kiri itu buat spawn gerbong yang spesial teman-teman Udah aku jelasin ya di video sebelumnya Oke, aku spawn Nih, transit spawner Nah, aku mau kasih tau Ternyata disini tuh kalian bisa pilih gerbongnya guys Ada banyak jenis gerbong lho Nih, kan ini gerbong pertama Kalau kalian pencet lagi di bagian kanan Yap, tuh gerbongnya bisa berubah Nih, modelnya jadi beda ya teman-teman Kita coba ganti lagi Wah, nih Kacanya jadi nyambung semua guys Keren Aku coba pencet terus Wih, ada yang warna stainless juga teman-teman Terus ada yang koti Livery-nya mantap guys Kita ganti lagi Wow, beda lagi nih Tuh, kalau ini kasanya nyambung Kita ganti lagi Ada stainless steel Wah, ini ada kereta motif hype trip teman-teman Terus ini ada livery-nya hype trip Wah, livery-nya hidup banget ya Lanjut lagi ada gerbong yang pintunya tiga teman-teman Disini ada logo makanan Sama logo petir Kayaknya ini buat pembangkit listriknya ya guys Oke, lanjut lagi Wah, ini beda lagi guys Kita ganti terus Oh, kayaknya ini gerbong makan guys Lagi Ada gerbong makan teman-teman Terus ada gerbong stainless Yang bentuknya kayak gini guys Lanjut Wow, ada gerbong hype trip lagi yang beda Kalau tadi kan logonya ada di tengah Sekarang logonya ada di bagian samping kiri guys Nih ya Livery-nya juga hidup banget Lanjut lagi ada Oh, ini Ada gerbong makan campur gerbong mesin teman-teman Tuh ya, ada ventilasi buat mesinnya Lanjut Oh, kalau ini gerbong khusus buat mesin aja guys Kita ganti lagi Ada gerbong mesin lagi Mesin lagi Terus ada mesin yang warnanya stainless steel guys Lagi Wih, ada gerbong kargo juga Mantap ini Oh, ada kargo-nya motifnya beda-beda Terus ada yang tanpa kaca guys Oke, jadi mentok gerbongnya ada di jenis ini ya guys Wah, keren Ternyata pilihan gerbongnya ada banyak teman-teman Yaudah, aku riset aja Aku mau pakai gerbong yang hype trip ya Biar serasi sama lokomotifnya Kan tadi lokomotifnya ada warna birunya Kita kasih gerbong hype trip juga Biar nyambung warna biru guys Nah, ini kita udah atur Yuk langsung aja kita spawn Wuhuu Oke, jadi disini aku pakai 3 gerbong guys Dari yang gerbong pertama itu aku pakai gerbong hype trip Ini jenisnya K101875 Ada tulisannya Evo Rail Studio guys Evo Rail ini nama pembuat gamenya ya teman-teman Lanjut, ada gerbong sama lagi Dan untuk bagian belakang aku pakai gerbong mesin Nih ya, ada kacanya Terus ada ventilasi udara buat mesinnya guys Keren Oh iya, untuk jenis gerbong mesinnya ini P01751 Yaudah, karena udah siap semua Langsung aja aku sambungin teman-teman Oke, disini langsung aja kita mundurin guys Nah, ini kita mundurin Dan yeay Akhirnya nyambung juga teman-teman Nah, kalau udah nyambung gini Kita lanjut ke bagian depan ya Karena kita mau menjelajah kota barunya guys Yuk mas, naik Oke, aku klakson dulu Nah, udah Langsung kita let's go Wuhuu Oke, akhirnya kita udah sampai di jalur utama teman-teman Lihat Kita langsung ketemu sama pemukiman Terus ada gedung-gedung guys Kota Train of Indonesia yang baru ini Keren ya Realistis guys Selanjutnya kita ngelewatin jembatan teman-teman Wuhuu Terus disini kita langsung ketemu sama stasiun kali warna guys Nih ya untuk stasiunnya Udah pernah aku review guys Jadi disini tuh ada wiksu Terus ada tuku buku teman-teman Lihat wiksunya Terus untuk stasiunnya ada di bagian depan sini guys Terus lanjut kita ketemu sama Wah ada bangunan rusak guys Ih, serem banget ya Bisa-bisanya ada bangunan rusak Di pinggir pemukiman warga teman-teman Wih, kenapa ini guys? Waduh, bisa-bisanya Androk dong Kayaknya ini karena aku kencengan Pas belokan guys Tuh, jadi kayak gini guys Terus di bagian sini Apinya jadi nyala terus dong Wih bang, bang Turun bang Takutnya kebakar Oke, oke Aku turun guys Wah, ngeri nih Oke, akhirnya keretaku udah balik lagi guys Wah, bisa-bisanya tadi Androk dong Ya, selanjutnya kita bakalan Ngelewatin jalan layang guys Wah, seru ini Aku klakson dulu teman-teman Yuk, langsung kita gaspol Wuhuu Iya guys, suasananya Kalau pas kalian naik ke jalan layang Tuh, langsung kelihatan Pemukiman warga teman-teman Di pojok-pocok ada gedung-gedung Keren ya guys Oh iya, siapa yang pernah naik kereta Yang lewatnya jalan layang Kalau kalian orang Jakarta sih Harusnya pernah ya Soalnya di Jakarta banyak kereta Yang jalurnya jalan layang kayak gini guys Wah, disini kita sampai di stasiun selanjutnya Ini stasiun yang kemarin ya Aku coba berhenti dulu guys Oke, jadi stasiun yang kita pakai berhenti ini adalah Stasiun Cikembang guys Ini ya stasiunnya Wah, besar banget dong Tuh, panjangnya dari pojok sini Sampai ke pojok sana loh teman-teman Mantap Pas di video kemarin Terakhir kita sampai disini guys Nah, selanjutnya Aku mau menjelajah ke bagian depan sana Kira-kira tempatnya kayak gimana ya Katanya Pak Bodong sih ada tempat spesial guys Oke, kita langsung let's go lagi Nah, selanjutnya disini kita langsung ketemu sama gedung-gedung guys Tuh, di bagian bawah ada jalan rayanya ya Wah, mumpung disini jalannya panjang Aku mau coba kecepatan maksimal kereta api CC203 ini guys Kira-kira berapa ya Oke Tiga Dua Satu Go Langsung aku mentokin guys Wah, ternyata maksimal kecepatannya ada di Kecepatan delapan Sama ya kayak kereta-kereta lainnya Nih, kita lewat pemukiman ya teman-teman Wah, di tengah pemukiman bisa-bisanya ada Gedung tinggi guys Keren Oh iya, sekarang aku mau ngerasain kira-kira kalau kita Lihatnya dari dalam kayak gimana teman-teman Langsung kita masuk Oke, ternyata bagian dalamnya ini detail guys Disini ada tuas-tuasnya Tuh, ada tulisan TOI 112283 Terus ada tulisan TOI Original Asset Ya, buat ngerakinya Terus kalau kalian lihat keluar kayak gini teman-teman Loh, ini kita sampai di mana guys Wah, kita sampai di tempat-tempat warna ungu dong Oke deh, kita berhenti dulu Nah, ini kita udah turun di stasiunnya guys Aku mau lihat ya Ini namanya stasiun apa teman-teman Oh, ternyata nama stasiunnya adalah Stasiun Taman Transportasi Keren ya namanya Untuk stasiunnya ini sama kayak stasiun sebelumnya Cuman beda warna aja Aku mau lihat ke bagian bawah Oh iya guys, sama Sama-sama gak ada tangganya ini Semoga segera difiks ya Biar ada tangganya Biar kita bisa jalan-jalan ke bawah guys Oh iya, aku kepo ini Untuk bagian depan ini apa ya Nah, disini tuh ada halaman luas banget Kayaknya ini belum jadi guys Apakah ini nantinya bakalan dibikin Taman Transportasi? Coba kita tunggu guys Kalau dibikin Taman sih pastinya Jadi keren banget ini Nanti kita bisa liburan kesini guys Mantap Oke, yaudah yuk Kita lanjutin perjalan lagi mas Nah, untuk selanjutnya Wah, ternyata di bagian bawah Ada jalur kereta apinya guys Tuh, jadi jalurnya ada dua ya Ada di bagian atas dan di bagian bawah teman-teman Keren Oh, selanjutnya disini kita mulai turun dari jalan layang guys Aku coba kencengin ya Wah, lihat guys Di bagian kiri ada gubuk Ini gubuk yang biasa ada di sawah-sawah gitu guys Oke, ini kita turun Ketemu lagi sama rumah-rumah warga guys Rumahnya ini realistis ya Tuh, ada kayak gambar jemuran-jemurannya gitu teman-teman Keren Terus sampai disini Wih, ada apa ini guys? Tuh, ada ekskavatornya teman-teman Aku coba turun Oke, kita lihat Kira-kira ini tempat apa guys Oh, kayaknya ini ada yang baru direnovasi guys Nih, di bagian sini ada kayak beton-beton buah digorong-gorong gitu guys Terus di bagian sini ada ekskavator Besar banget teman-teman Terus ini ada gunungan pasir Dan di bagian sini Wih, bisa-bisanya ada kucing guys Nih, lucu banget dong Kucingnya sembunyi di samping tong-tong warna biru guys Gua cak ini Oh ya, by the way untuk keretaku kalau pas di jalan kayak gini guys Iya, aku bawa tiga gerbong Untuk yang lokomotifnya itu CC203 Pakai clivery yang warna biru guys Terus untuk gerbongnya, hype trip sama mesin ya teman-teman Loh, kok ada suara perlintasan? Wah, ternyata di sini ada perlintasan besar Oke, aku berhenti dulu guys Nih, jadi perlintasannya di sini tuh ada palangnya teman-teman Wah, realistis ya Jadi palangnya ini kalau pas keretanya lewat bisa nutup sendiri guys Terus ini ada lampunya Oke, aku mau lihat ke bagian sana Aku mau lihat pakai freecam aja teman-teman Nih, di sini juga ada palangnya Terus di bagian sini Wih, bisa-bisanya ada pertamina tersembunyi dong Nih ya guys, di dalamnya ada indramaretnya Oke, untuk selanjutnya kita bakalan ngelewatin jembatan besar warnanya biru guys Iya, untuk jembatannya Wah, keren dong Aku mau coba pakai freecam guys Oke, jadi untuk jembatannya kayak gini guys Ada dua Yang kanan itu jembatannya pakai rangka baja kayak gini Terus untuk yang kiri, cuman bawahannya kayak gini ya Nah, selanjutnya di sini kita ketemu sama gedung-gedung guys Wah, kayaknya ini makin kota ya teman-teman Soalnya gedung-gedungnya makin besar Terus rumah-rumah kecilnya semakin dikit guys Nih, selanjutnya kita lewat bawah jalan layang Wah, ini bawahnya kotor ya Detail loh guys Tuh, sampai ada tekstur-tekstur lumpurnya Terus ada coretan-coretan juga guys Wah, ternyata kita mau sampai di stasiun lagi teman-teman Aku lihat ya, ini nama stasiunnya apa guys Oh, ternyata namanya stasiun kaliwarna baru Kalau sebelumnya itu stasiun kaliwarna aja Kalau ini stasiun kaliwarna baru guys Oke, kita sampai di bagian peron-peron Dan akhirnya kita sampai di gedung stasiun kaliwarna Aku mau berhenti dulu teman-teman Oke, kita turun Wah, jadi untuk stasiun kaliwarna baru itu kayak gini ya Ini peronnya rapi banget guys Untuk di bagian atas juga ada terduanya nih Jadi kita nggak kepanasan nih teman-teman Oke, aku mau lihat pakai free cam Biar jelas ya guys Nah, jadi untuk stasiunnya nih panjang banget teman-teman Tuh, dari pojok sini sampai ke pojok sana loh Mantap Terus-terus di bagian tengah sini ada bangunannya Sayangnya untuk bangunannya ini nggak bisa dimasukin guys Terus untuk suasana stasiunnya kayak gini guys Wih, bisa-bisa hanya di samping stasiun ada gedung yang rusak teman-teman Ih, serem Yuk, yuk kita lanjut lagi mas Nah, selanjutnya disini ada dua lacur kereta api teman-teman Disini ada dua Terus di bagian kiri ada dua guys Terus di bagian kirinya lagi ada jalan raya ya teman-teman Keren Awas guys, di depan ada belokan Soalnya kalau pas belokan kita kenceng Takutnya nanti anjlok guys Nih, untuk belokannya Disini ada jalan kecilnya Terus di bagian kiri Wah, ada apa itu? Ada tindak warnanya putih teman-teman Terus selanjutnya disini Wih, ada apa ini guys? Ada kayak pabrik Atau jangan-jangan ini depo lagi guys Terus di bagian kanan ada gedung-gedung Oke deh, aku mau berhenti dulu Tuh guys Wah, tempatnya keren banget dong Oke, kita turun Wah, jadi untuk tempatnya kayak gini teman-teman Nih, di bagian kiri sini ada kayak apa ini? Besi besar banget guys Terus di bagian atasnya ada garis-garisnya Oh, atau jangan-jangan ini besi yang biasa dipakai buat bawahan jembatan guys Nih, besinya udah karatan teman-teman Terus di bagian tengah sini ada pabriknya besar Dan di bagian kanan sini Wadidaw Ada pabrik tua Wih, ngeri ya ini Nih, pabriknya udah kotor banget Terus kacanya udah ada yang pecah Wih, ini pabrik apa bang? Kenapa serem banget? Waduh, iya mas Yaudah yuk, kita kabur aja Oke, ini kita udah naik kereta dan langsung gas lagi guys Tuh, serem banget ya kalau dari jauh Soalnya ada pabrik tuanya teman-teman Oke, kita langsung ngebut guys Wah, ini selanjutnya sampai di stasiun apa guys? Tuh, ada jalan layangnya panjang banget Oh, ini ada tulisannya Aku baca dulu ya Wah, ternyata kita sampai di stasiun rawa bambu Wih, keren ya Ini jalurnya ada banyak Ada 1, 2, 3, 4, 5 Terus di bagian kiri ada peron Terus ada hiasan tanaman-tanaman kayak gini guys Terus Wah, ternyata ada bangunan besar banget Oke, kita berhenti dulu guys Oke, ini kita udah ada di stasiun rawa bambu guys Yuk langsung aja kita jalan-jalan ke stasiunnya Nah, untuk bagian peronnya kayak gini guys Ini ada iup-iupannya ya Sekarang aku mau coba naik teman-teman Wah, kalau ini keren ya Kalau yang tadi kan nggak bisa dimasukin Kalau ini gedungnya bisa dimasukin guys Nih, ini ada orang guys Ya, apa ini woy? Kayaknya mas-masnya ini jadi patung bang Wah, ya juga ya Nih, kita dorong-dorong juga nggak gerak guys Yaudah, kita lanjut lagi aja Oke, untuk selanjutnya disini kita ketemu sama loket Ya, ada loket 1, 2, 3, dan 4 Terus ada poster Terus ada tulisannya disini Kemajuan ada di tangan kita Budayakan etika dalam kereta mulai hari ini Tuh ada fotonya KRL sama kereta CC206 guys Mantap Selanjutnya untuk bagian sini Wah, keren ya Disini tuh ada kacanya besar Jadi kalau kita mau lihat pemandangan bisa banget guys Nih, di bagian bawah ada jalan raya Terus ada rumah-rumah warga teman-teman Dan di bagian situ ada jalan layangnya panjang Oke, aku mau lihat dari pre-camp ya Kira-kira seberapa besar stasiun ini guys Wow, untuk stasiunnya ini besar banget dong Nih, dari pojok sini sampai sini guys Terus ada bangunannya yang bisa dimasukin Terus untuk situasi stasiunnya Di bagian sampingnya ada gedung-gedung besar Terus ada rumah-rumah warga juga guys Oh, ternyata di bagian sini Kayak ada perlitasan kecil kayak gini ya teman-teman Oke, dari sini kita let's go lagi Nah, dari sini kita let's go lagi guys Kira-kira selanjutnya ada stasiun apa ya teman-teman Loh, ada apa itu? Kayak ada penghalangannya gitu guys Oke, kita coba ke depan Wah, ternyata ini udah batas akhir teman-teman Wah, hampir aja Nih guys, jadi ini adalah batas akhir jalur Jadi untuk map-nya cuma sampai sini aja ya guys Oke, sampai sini dulu keseruan kita Keliling map Game Trend of Indonesia Update teman-teman Wah, mantap banget ya Ternyata kotanya keren guys Tadi kita udah ketemu sama stasiun-stasiun bagus Dan kita udah sampai di ujung map-nya Oke, terima kasih buat Mas Benson Yang udah keseruan kali ini Jangan lupa like, komen, share, and subscribe ya Oke, see you next time Bye-bye Sub indo by broth3rmax